Intro Halo ketemu lagi di Jual Rumah TV Punya rumah di Pondok Indah mungkin mimpi bagi banyak orang Mungkin juga termasuk kamu Tapi gak semua orang bisa beli rumah di Pondok Indah Karena harga sudah sangat tinggi Nah rumah di Pondok Pinang ini bisa jadi alternatif yang menarik Karena harganya itu sangat-sangat mudah jika dibandingkan rumah di Pondok Indah Hanya sepersekian kalinya Tetapi aksesnya sama strategisnya Karena cuma 500 meter dari Pondok Indah Jadi kalau mau ke Pondok Indah Mall Ataupun ke Gander City ini deket banget Dan dia juga punya akses yang sama bagusnya dengan Pondok Indah Karena ada exit toll Pondok Indah yang deket dari sini Dan juga exit toll Bintaro Veteran Keren kan? Jadi kita lihat langsung yuk rumahnya Let's go Terima kasih telah menonton! Nah selain lokasinya sangat strategis dan juga harganya yang sangat menarik Bukan cuma itu aja Tetapi desainnya juga sangat keren Ya deh depannya Nah itu pasatnya bagus ya Jadi disini ada kayak motif japandi gitu Kayu ya tropical house ya Terus disini ada kamprot Dindingnya di finishing kamprot warna abu-abu Jadi ngasih tampilan minimalis yang bagus banget Nah yang kelihatan seperti kayu itu sebenarnya bukan kayu Tetapi GRC jadi dia akan tahan terhadap cuaca Baik panas maupun hujan Nah kalau kita lihat Disini untuk carportnya adalah 6 meter Jadi luas tanahnya itu 78 meter persegi Dengan luas bangunan 125 meter persegi Yang unit yang kita akan review ini Dia punya lebihan lahan ya di sebelah sini Tetapi unit standarnya itu adalah 6 meter lebarnya Dengan kebelakangnya 13 meter Nah kalau kita lihat Karpot sebelah sini untuk area pasionya Ini dari batu alam Sementara ini adalah corcoran ya Jadi muat dua mobil Jadi cukup lega Oke gak usah lama-lama Langsung kita lihat ke dalam Kayak gimana rumahnya Let's go Nah ini dia dalam rumahnya Saya suka pintunya ya Dia sampai platform Jadi tampilannya cantik ya Jadi gak kelihatan ada bovenly di atasnya Dan disini ada kaca Jadi untuk penerangan disini bagus banget ya Untuk cahaya maupun sirkulasi udara Karena semua itu kaca Dari sana kesini kaca Dan ini pintu sliding Jadi selain pintu utama Juga ada pintu sliding Yang kita bisa buka untuk Ya tuh Jadi kalau kita butuh udara segar Ini kita buka Dan di belakang kalau kita buka Ini masih ada lahan kecil ya Sekitar 1 meter Tapi kalau kita buka Nah tuh Anginnya langsung dari sana kesini Dan ini anginnya gede banget Ini juga ada pintu sliding disini Nah jadi aksesnya untuk udara bagus banget Ini adalah area living room Yang cukup lebar ya Dari sini sampai sini sekitar 5 meter Dan dari depan situ sampai belakang sini Sekitar 7 meter Jadi cukup lebar Nah karena rumah yang kita review ini Ada lahan lebih Maka disini ada kamar di bawah Jadi kalau yang lainnya gak ada Dan disini ada Lihat deh kamarnya Nah ini yang paling pojok Dia ada lebih hat Jadi dibikin satu kamar Ini lebarnya 3 meter Eh sorry 2,5 meter Dan dari sini 2,5 meter juga Dia punya kamar mandi di bawah ini Nah ini dia kamar mandinya Nah kamar mandinya tidak terlalu besar ya Cuma cukup layak ya Ini 1,2 meter Dan dari sana kesini itu 2,5 meter Terus juga disini ada ventilasi ya Jadi disini ada kaca es untuk cahaya maupun udara Klosetnya total Begitupun dengan washtafelnya mungkin lucu Dan disini ada shower Ininya pakai keramik Ukuran 8 cm x 20 cm Di kamar bawah ini Ada akses juga ke taman belakang Nah ini dia Pintu sliding lagi ya Wow Nah disini dikasih batu split ya Disini taman yang kita bisa bikin cantik nantinya Masih ada fasio kecil disini 1,2 meter juga Datu alam ya Ukurannya 20 x 60 Dan enak banget ya Nah kita lihat di bawah tuh Aslinya ada satu powder room Nah ini dia powder roomnya Kalian lihat yuk Oke Ini powder roomnya kecil ya 1 meter lebarnya Terus panjangnya 1,8 meter Dan disini cuma ada washtafel kecil Toto Dan juga Kloset duduk Toto eco flash Cuma oke nih ya Kusennya sama ini ya Ini pakai flywood Dengan HPL Sementara kusennya dari Kayu kamper Nah untuk lantainya Dia pakai HPHT 60 x 60 Warnanya krem polos Jadi keliatan lega banget ya Nah yang tadi saya bilang Taman di belakang ini Mungkin memang tidak besar ya Hanya 1,5 meter lebarnya Tapi panjangnya dari sana ke sini Karena ini di rumah pojok Dia sampai dengan 8 meter Jadi cukup lebar ya Cukup panjang Dan disini ada Bug control Jadi aman Nah saya suka disini nih Karena dia tinggi Mudaranya tuh Bener-bener Ngalir banget Oke kita langsung lihat ke Lantai 2 nya Kayak gimana lantai 2 nya Oke tangganya Ini lantai Anak tangganya itu Dilapis dari GRC juga ya Jadi ini bukan kayu Tapi GRC Kebalnya 2,5 cm Jadi keliatan banget Kayak kayu Di cat kayu Tapi ini adalah kayu Dan disini ada Trailingnya dari Besi holo 4 x 2 Dan cahayanya cukup Terang ya Disini ada Jendela kecil Model jungkit Untuk udara Sama cahaya Nah Ini dia di lantai 2 Ada satu kamar Kita lihat Kamarnya kayak gimana Di lantai 2 Nah Sebelum kita masuk Saya mau bahas Itu disini Jadi disini Ada area foyer Di lantai 2 ya Dan disini Cahayanya Saya seneng banget ya Nah Ini ada jendela Yang bisa kita buka Tapi disini juga Ada kaca Yang sangat besar Kaca mati yang sangat besar Begitupun dengan disitu Nah ini ada Jendela yang kita bisa buka Juga untuk Melihat ke samping Aduh Udaranya The best nih Oke Kita lihat Kamarnya kayak gimana Ini kamar utamanya Di lantai 2 Wow Oke Kamarnya Bentuknya Dia letter L ya Jadi tidak terlalu besar ya Ini dari sini ke sini Itu 3,5 meter Dan dari sini ke sini Itu 2,5 meter Disini mungkin bisa ditaruh TV ya Dan disini ranjang Dimana disitu ada nakas Yang sudah dikaping Stock contact 2 Kita mau lihat dulu Disini ada balkon kecil Waduh Anginnya emang the best ya Ini lucunya Lantainya untuk balkon Sama railingnya Dia pakai mesh ya Jadi disini ada Perforated Plat ya Jadi plat Besi perforated Warnanya hitam Jadi kita bisa melihat langsung Ke pasio di lantai dasar Dan ini dia Enak banget ya Ini yang tadi saya bilang Pasatnya Dari GRC Kita lihat dulu Kamar mandi Di kamar utamanya Kayak gimana Nah ini dia Wah Ini sih cukup mewah ya Dibandingkan yang di lantai dasar tadi Ini lebih mewah Lebarnya 1,5 meter Dan untuk lantainya Dia pakai batu alam Ukuran 20x60 Dan yang mewah Ini dia Untuk kabinet wastafel Bisa dibikin di bawah ini Karena sudah ada tok Yang panjang ya Ini 2 meter lebih ya Dan ini ada wastafel Yang modelnya apron Jadi dia maju ke depan gitu Keren nih Agak Lumayan berkelas nih Jadi disini Ini juga pakai HT ukuran 60x60 Untuk area showernya ya Dinding showernya Dan motifnya ini Mamer ya Jadi beda sama Ini di bawah Cuma dia sama ya Ini ada kaca es Untuk cahaya Sama Sirkulat sudara Cuma disini masih ada cahaya lagi Ternyata disini ada bukaan lagi Jadi developer Royal banget Sama jendela ya Oke Kita langsung ke lantai 3 Kita mau lihat disana Ada 2 kamar Kayak gimana tamparnya Let's go Tangganya gak beda Dengan yang di lantai bawah tadi Jadi disini ada Jendela jukit Nah ini dia Lantai 3 nya Ada 2 kamar Dan 1 kamar mandi Tapi sebelum kita masuk ke kamarnya Saya mau bahas ini dulu Ini Cak gede banget ya Kita bisa lihat pemandangan ya Bagus banget Jadi kita bisa lihat itu Pondok Indah Mall Di sebelah sana Gandaria City Dan disana adalah Lembak Punus Bagus banget Oke kita lihat langsung Kamar yang pertama Oke ini kamar anak yang pertama Ukurannya memang tidak besar ya Jadi dari sini sampai sini Itu 2,5 meter Dan ini Kesini juga 2,5 meter Tetapi cukup layak Dan disini ada jendela Mungkin Kita bisa langsung lihat Ke disini samping Asik banget ya Pemandangannya Oke Kamarnya gini aja Dan disini sudah disiapin Untuk AC Tapi tidak ada kamar mandi Kita lihat sebelah kamar Satu lagi Nah ini dia Kamar anak yang kedua Oke bentuknya sama ya Ukuran juga sama 2,5 meter Tetapi bedanya Kamar yang ini Ada jendela yang Hadap ke depan Jadi selain jendela jungkit Disini yang hadap ke samping Ini juga ada Jendela yang Hadap ke depan Dan kalau sini Tampilannya menghadap Ke area veteran Bintaro Jadi disitu Tol veteran Bintaro Nah Kawar mandinya ada satu Jadi buat 2 kamar ini Ada satu Kawar mandi di lantai 3 Bentuknya sama persis Dengan kamar mandi Di kamar utama Jadi sama banget Semuanya juga sama Tidak ada bedanya Jadi cukup bagus ya Nah Coba disini masih ada Jendela lagi Yang hadap ke depan Nah tuh Jadi disini kita bisa langsung Ke jalan di depan Oh iya Rauh jalannya ini 6 meter ya Jadi untuk 2 mobil Cukup bagus Nah Saya mau Ngasih lihat Satu area Yang saya suka banget Dari rumah ini Yaitu Rooftopnya Kita lihat langsung ke atas Ini dia rooftop nih Bagus banget Jadi Di setiap luar Itu dapet Rooftop yang Bagus kayak gini Memang tidak terlalu besar ya Lebarnya ini 3 meter Dan dari sini Ini juga 3 meter Masih ada Ruang buat Kontrol ya Jadi disini ada Torrent Dan ini bisa buat jemuran Tetapi kita bisa juga Pakai Buat duduk-duduk Lihat view nya Bagus banget ya Jadi situ Pondok Indah Mall Itu Gandara City Sana Lebak Bulus Dan ini jalannya Jalan di depan Townhouse ya Jadi bagus banget Dan ini miring Jadi kita bisa akses juga Ke samping ya Kita bisa lihat Sisi samping Dari Perumahan ini Selungguan saya sendiri Kalau malam ini asik banget ya Jadi kita bisa Taruh tempat duduk Dan kita bisa Ngelihat view yang Ke arah sana Pondok Indah Mall Gandara City Oke itu dia Review singkat Dari rumah keren Di Pondok Pinang Yang jaraknya Cuma 500 meter Dari Pondok Indah Mall Punya 2 akses tol Yaitu pertama Exit tol Pondok Indah Dan juga Exit tol Pintar Veteran Rumah dengan ukuran Tanah 78 meter persegi Dan luas bangunan 120 meter persegi ini Punya 3 kamar Dan 2 kamar mandi Serta 1 powder room Ditambah lagi Adalah ini Ada rooftop nya Nah Harganya untuk rumah sekalian ini Itu dimulai dari 3 miliar rupiah Jadi kalau kamu suka Cepat hubungi nomor di bawah ini Untuk janjian visit Dan lihat Dimana lokasinya Serta Betapa keren rumahnya Oke Demikian video kali ini Semoga kamu suka videonya Jangan lupa like dan subscribe Dan semoga Kamu dapatkan rumah impian kamu Segera Bye